Dan berikutnya kami akan sampaikan bagaimana posisi penutupan Indek Harga Samkabungan di sesi kedua hari ini setelah mengalami volatilitas yang cukup tinggi pemirsa. Di mana Indek Harga Samkabungan akhirnya ditutup di zona hijau berbalik arah menguat di 0,57% dan Indek Harga Samkabungan kembali menempati posisi di 6.900an, tepatnya di 6.976,377. Dibuka di zona hijau di sesi pertama pada pagi tadi di 6.944,315. Kemudian Indek Harga Samkabungan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan menyentuh ke level terendahnya. Meninggalkan level 6.900an, tepatnya di 6.859,599. Dan pas jam menyentuh ke level terendah ini Indek Harga Samkabungan berusaha untuk bangkit, bahkan satu jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua di perdagangan hari ini Indek Harga Samkabungan berbalik ke zona hijau pemirsa. Kemudian beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini Indek Harga Samkabungan menguat cukup signifikan di 0,57% dan ditutup di level 6.976,377 dan ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dari posisi penutupan Indek Harga Samkabungan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami Langsung saja kita ke grafis yang pertama Posisi dari penutupan Indeks lainnya seperti MNC36 mengalami penguatan di 0,25% Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,52% LQ45 juga menguat di 0,89% dan ditutup di level 1.006,789 Rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini Kita ke grafis selanjutnya Dimana sektor konsumsi primer memimpin penguatan di 1,83% Sektor kesehatan juga menguat di 1,16% Transportasi dan logistik melemah di 1,73% Dan sektor energi hari ini menjadi pemberat bagi Indek Harga Samkabungan Tertekan di 0,89% Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang bagi Indek Harga Samkabungan Pemirsa Ada Goto ditutup menguat berbalik arah di level 370 MDKA hari ini menguat signifikan di atas 10% Ditutup di level 4.550 BBCA juga menguat di 7.625 Dan Bumi ditutup di zona hijau di level 72 Sementara saham-saham yang mengalami tekanan yang cukup dalam Dan masuk ke dalam deretan top loser Di antaranya adalah Adaro Mineral tertekan di 1.765 Telkom juga ikut menjadi pemberat Hari ini ditutup melemah di 4.040 Harum juga tertekan di 1.680 Kemudian juga ada BPNI melemah di 8.125 Kita akan coba lihat juga bagaimana posisi saham-saham atau indeks di Bursa Asia Yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami Dimana Nikkei Jepang melemah di 0.85% Kospi Korea melemah di 2.16% SDI Singapura menguat di 0.11% Dan Hang Seng Hong Kong menguat tipis di 0.09% Dan berada di level 21.095,53 Keinformasi nilai tukar pemirsa Dimana kursus rupiah sempat menguat terhadap dolar Amerika Serikat Dimana kemudian bergerak terkoreksi hingga di perdagangan Senin siang ini Dimana dikutip dari berbagai sumber Rupiah di sesi awal perdagangan berhasil menguat tipis di 0.01% Ke 14.820 rupiah per dolar Amerika Kemudian rupiah berbalik arah dan melemah di 0.06% Ke 14.830 rupiah per dolar Amerika Dan menjadi posisi terendah sejak 2 Oktober 2020 Dari dalam negeri Pelemahan kursus rupiah dalam 20 bulan terakhir Turut disebabkan oleh penurunan harga minyak sawit Ke level terendah dalam 5 bulan terakhir Kemudian dari global Lonjakan inflasi di Amerika dan kenaikan suku bunga The Fed Meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi Dan juga adanya potensi resesi Sebagai respon cepat, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Jelen mengatakan Pemerintah meninjau penghapusan beberapa tarif untuk produk China Dan akan menghentikan pajak bahan bakar Untuk mendalikan harga bensin Yang menjadi penyebab utama Melonjaknya inflasi di Amerika Langsung saja kita akan coba lihat Bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Masih melemah tampaknya dan berada di level tinggi 14.880 rupiah per dolar Amerika Serikat Euro di 15.679 rupiah Pound Sterling di 18.209 rupiah Dan Jepang di level 110,38 rupiah Di tengah volatilitas pergerakan indah harga samkabungan Di sepanjang perdagakan hari ini Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Menjadi salah satu bagian fokus dari para investor Dan juga trader di pasar modal Indonesia Terima kasih telah menonton!